Oke, Pak Bambang, terima kasih sudah menjalin. Siap, Mas. Saya sudah tahu, kemarin kebakaran terjadi karena murni, karena kecelakaan dugaan awal polisi. Cuma banyak yang khawatir, banyak yang bertanya-tanya. Karena si wartawan ini juga mengungkap perjudian dan mungkin juga narkoba di Tanah Karo di sana. Tanah, tanggapan ISTES seperti apa nih? Dengan temuan awal dan banyak kemungkinan-kemungkinan lain? Ya memang harus melalui penyelidikan lebih dalam lagi ya. Karena terkait dengan peristiwa kebakaran itu tentu tidak bisa disimpulkan terburu-buru. Karena itu juga harus ada olah TKP lebih dulu, posisi korban ada di mana. Misalnya seperti itu. Karena yang menjadi korban ini kan bukan satu orang, tapi satu keluarga, empat orang ya. Makanya penyelidikan lebih dalam itu harus dilakukan oleh kepolisian. Apa penyebab diawali dengan apa penyebab dari kebakaran itu? Terkait dengan motif itu adalah persoalan lain. Dan kalau kemudian ditemukan kejanggalan-kejanggalan terkait dengan penyebab kebakaran, penyelidikan pun juga harus dilanjutkan lagi. Apakah ada unsur-unsur kesengajaan terkait dengan kebakaran itu? Kalau kemudian ada unsur kesengajaan, apa motif dibalik pembakaran itu seperti itu? Makanya kepolisian jangan terburu-buru melakukan menarik kesimpulan terkait dengan penyebab kebakaran tersebut. Kalau dari kasus ini, apakah Isis atau Pak Bambang melihat ini memang kasusnya terburu-buru karena dalam dua hari langsung sudah dinyatakan bahwa ini memang kebakaran murni? Kalau itu memang selanjutnya akan ada pemeriksaan lebih lanjut, scientific investigation juga? Sangat terburu-buru ya. Seharusnya ketika melakukan pernyataan itu kepolisian harus dengan membawa bukti-bukti secara lengkap gitu loh. Olah TKP, forensik itu harus dilakukan gitu loh. Empat orang itu bukan hal yang sederhana, empat orang jadi korban itu gitu. Posisi korban tentu juga sangat harus diperhatikan gitu loh. Bagaimana mungkin kebakaran itu terjadi, terus tidak ada orang berteriak, minta tolong misalnya seperti itu. Terus kemudian saksi-saksi tentunya juga harus di, keterangan saksi harus dikumpulkan juga gitu loh. Empat orang itu bukan sedikit gitu loh. Posisi korban ada di mana, kemudian apakah tidak ada upaya untuk menyelamatkan diri dari empat korban. Kalau seperti itu kan bisa muncul lagi, apakah korban itu meninggal karena kebakaran atau sudah meninggal lebih dulu. Hal-hal seperti itu kan juga harus dicermati oleh kepolisian seperti itu. Makanya apakah hal terkait dengan, gimana? Apakah hal seperti itu juga harus diberitahukan ke publik, diinformasikan agar kasus ini juga terang begitu? Pada titik tertentu harus disampaikan ke publik ya. Makanya kalau kepolisian sudah menyampaikan, itu harusnya sudah final gitu. Alat bukti sudah cukup, kemudian penyelidikan secara saintifik itu sudah dilakukan secara cukup, itu baru disampaikan ke masyarakat. Kalau kemudian bukti-bukti saintifik itu belum ditemukan, masih dalam proses ya sebaiknya ditunda lebih dulu gitu. Makanya jangan buru-buru menyimpulkan apa penyebab dari kematian empat orang itu. Penyebab kebakaran dan penyebab kematian kan sangat berbeda sekali gitu. Itu yang harus dilakukan oleh kepolisian gitu. Kalau kemudian penyebab kebakarannya sudah ditemukan, penyebab kematiannya ditemukan dari scientific crime investigation itu, baru nanti kita akan mengejar pada motif dari, kalau ditemukan kesengajaan, motif dari kesengajaan melakukan pembunuhan misalnya seperti itu, atau melakukan pembakaran. Siapa yang melakukan, itu akan dikejar ke sana seperti itu. Nah apakah dalam setiap kasus kebakaran itu memang selalu polisi cepat menyimpulkan seperti sekarang, atau perlu ada scientific investigation yang memang buktinya diumbar, atau mungkin diinformasikan ke publik, Pak Bambang? Ya, pada titik tertentu, tadi saya sudah sampaikan Mas Wandi, ada waktu ketika itu sudah dikumpulkan secara lengkap, itu bisa saja dilakukan oleh kepolisian menyampaikan ke publik. Tapi kalau kita melihat pernyataan yang ada, ini kan malah menjadi terburu-buru gitu. Harusnya apa yang disampaikan itu harus benar-benar sudah lengkap lebih dulu gitu. Jangan sampai menyampaikan sesuatu, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan lagi, yang dianggap janggal oleh masyarakat, seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan, toh tidak ada keharusan untuk menyampaikan saat ini, atau dua hari, dua hari kan tidak ada keharusan kepada polisi yang. Makanya terkait dengan transparansi itu ya, transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar menyampaikan pernyataan-pernyataan-pernyataan saja, tapi bukti-buktinya tidak lengkap, seperti itu. Nah, ini saya coba flashback, ini kan kasus serupa pernah terjadi di Maret 2024. Rumah jurnalis media online di Labuan Batu masih disemut juga terbakar. Saya meliput juga soal narkoba nih. Nah, apakah peristiwa seperti ini juga berulang, seperti yang dulu, atau nah itu seperti apa waktu di Maret 2024? Benar. Ini kan terkait dengan motif kan, motif pembakaran, terus kemudian motif upaya penghilangan nyawa pada, apalagi ini terkait dengan kawan-kawan jurnalis gitu loh. Upaya intimidasi-intimidasi kepada kawan-kawan jurnalis kan sudah seringkali terjadi gitu loh. Entah pelakunya siapa, itu yang sebenarnya dikejar. Tetapi sampai saat ini nyaris kepolisian tidak pernah berhasil menangkap pelaku-pelaku yang melakukan intimidasi kepada kawan-kawan jurnalis gitu. Sama seperti kasus di Kalimantan Selatan, misalnya seseorang jurnalis yang meninggal, tewas, tapi tidak ada pengusutan, bahkan tidak ada upaya untuk menuntaskannya. Ini kan sangat disayangkan sekali. Jadi kalau kemudian muncul asumsi-asumsi di masyarakat terkait bahwa ini terkait dengan pemberitaan yang disampaikan oleh jurnalis, tentu masyarakat tidak salah juga gitu loh. Makanya kepolisian harus benar-benar serius menangani kasus ini, bukan dengan tergesa-gesa menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya justru malah mengaburkan substansi dari masalah seperti itu. Nah Pak Bambang, ini mungkin juga sejak kasus Udin zaman dulu itu kan susah sekali untuk mengungkap kasus kekerasan terhadap jurnalis. Nah kira-kira apa langkah koalisi agar penyelidikan terhadap kasus ini benar-benar membuat publik yakin bahwa polisi bekerja dengan baik begitu. Apalagi ini kan di momen hut Bayangkara ya, ke-78 ya Pak Bambang. Ya lagi-lagi ini terkait dengan komitmen dari pucuk pimpinan Polri ya. Ketika pucuk pimpinan Polri memiliki komitmen yang kuat dan melakukan langkah-langkah yang tegas, tentu jajarannya bisa dikerahkan untuk menuntaskan kasus-kasus seperti ini gitu loh. Tapi ketika pucuk pimpinan Polri tidak tegas, hanya sekedar memberikan pernyataan-pernyataan atau membuat jargon-jargon saja ya, kita akan kesulitan untuk menagih janji kepada pucuk pimpinan Polri gitu. Harapannya sih, pucuk pimpinan negara sebagai pemberi mandat Kapolri ini juga harus turun tangan untuk benar-benar komit menekan Kapolri agar menuntaskan kasus ini dan membuka kasus ini seterah benar-benar mungkin. Jangan sampai karena keterlambatan untuk menuntaskannya malam jadi bumerang bagi citra kepolisian seperti itu. Nah, terakhir Pak Bambang, kira-kira apakah perlu atau sudah perlukah polisi di tingkat pusat untuk menaani kasus ini atau masih tetap hanya di tingkat Sumatera Utara? Sementara dengan sampai sekarang dengan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Porda Sumatera Utara, ya cukup dilakukan oleh Porda Sumatera Utara ya. Tetapi, baris krim Polri memang seharusnya melakukan monitoring terkait dengan kasus ini gitu. Karena lagi-lagi terkait dengan kekerasan pada kawan-kawan jurnalis ini tentu adalah menjadi keprihatinan kita semua gitu. Karena ini adalah upaya membungkam suara-suara kritis di masyarakat. Kalau kawan-kawan jurnalis yang dilindungi undang-undang pers saja bisa diintimidasi, bisa dibungkam dengan cara-cara kekerasan apalagi dengan masyarakat-masyarakat kritis yang lainnya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Bambang Rupmintong. Selamat kekoleksi yang dises. Terima kasih Pak Bambang. Salam sehat selalu. Jangan tolong bingung-bingung dan medkom lagi. Ya. Salam sehat semuanya. Jangan tolong bingung dan medkom lagi. Terima kasih.